berbicara dengan dicepat-cepatkan biar seolah-olah pintar tetapi ketika saya korek saya lagi persis tongkosong nyari bunyinya atau murid-muridnya kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu tidak apa-apa orang ini mah forum diskusi kok ini kan ilmiah ilmiah itu bisa didiskusikan jadi sopobah yang merasa punya dalil boleh ya seekor curut yang mana dia itu Masya Allah luar biasa ya Allah Karim curut Al-Kaburi logika saya itu sudah saya masuk-masukan tak bisa saudaraku katanya ilmiah katanya penelitian ya kalau itu benar-benar penelitian ya kan tesis ilmiah harusnya datang tidak kewar-kewar melulu diundang malah undang tempatnya ditentukan dilefkan secara publik nasional ya kan eh dianya sendiri buat keputusan itu kan namanya tolol binko plak tololnya dimana saudaraku saya pernah nunggu statementnya si kecoa si curut Al-Kaburi ini jangankan di Indonesia ulama di seluruh dunia pun bahwasannya balwi beralawi menyambung ke Rasulullah maka si curut kecoa itu tetap akan membatalkan ya seperti itu masih diagung-agungan mujadid dan mukimet mukimpet-mukimpet ini mereka itu dihibur atas dasar nama Nusantara dihibur dengan nama atas dasar peribumi untuk mengambil sistematis untuk mengambil alam bawah sadarnya eh lukan Nusantara lukan peribumi seharusnya anda bangkit dong diinjak-injak justru yang menginjak-ninjak ini ya adalah Al-Kaburi sendiri itu kalau dia itu dieluk-elukan sebagai ulama yang dikatakan sebagai kiai seharusnya ketika ada kisikan seperti ini harusnya sadar kok tidak sadar apa di belakangnya itu ada cuan besar sehingga ketika dia datang cuan tak mengalir udah gitu dia mengirim seseorang yang berotak gemblung yang kosong layaknya tong sampah yang berbicara ngalor ngidul membatalkan ini-ini seakan-akan ilmu itu keluar dari pikirannya semua ya kan otak gemblung tong kosong nyaring bunyinya berbicara dengan dicepat-cepatkan biar seolah-olah pintar tetapi ketika saya koreksi lagi persis tong kosong nyaring bunyinya apalagi si gemblung ini ditanya apakah Anda itu pernah mondok pesantren itu di dalam video sebelumnya itu ada bukan waktu di debat itu ada podcaster gitu memanggil dia apa Anda pernah mondok jawabannya saya tidak pernah mondok pesantren ya otomatis kita hanya tertawa jadi itulah ya kan yang dikatakan mujadid dobol zaman akhir akhirnya memberikan delegasi berotakan gemblung otak kosong goblok berbicara seakan-akan itu gini oh statistiknya begini 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 persis ya persis kayak ini loh yang keluar di belakang persis terus fenomena ini sampai kapan fenomena ini insyaallah sampai terus maka nanti akan kelihatan siapa yang benar-benar mukhibbin siapa yang benar-benar mukimpet dan disitu akan terlihat maka perbedaan itu harus ada saudaraku supaya apa supaya kita bisa melihat mana baik mana buruk betul yes you do you do do you understand mujadid aduh mujadid ya 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 mujadid dobol al-kaburi mantap karena ya mental tak ada nyali kecoak nafsu segede kuda ya seperti itu kowar-kowar melulu diundang gak dateng hanya kursi kosong lebih hebat kursi kosongnya itu ketimbang kehadirannya jadi seandinya si siapa itu tadi mas saya kalau lupa si kecoak itu kalau datang saya masih hormat kursinya daripada kecoaknya bener gak itu eh tau-tau malam-malamnya konser sendiri ya kan sibuk cari klarifikasi sibuk untuk memberikan narasi narasi yang keluar dari al-iblisi ya seperti itu gitu kau katakan ahli di dalam ilmiah katanya peneliti sejarah disuruh datang kabur Allah logika saya tak nyampe gak nyampe tapi saya berusaha menyampaikan ke ODGJ dengan cara apa saya meng ODGJ diri supaya saya nyampe ke situnya oh ternyata begitu cara nyampe nya jangankan di Indonesia seluruh ulama dunia pun mensohhehkan balawinya muka Rasulullah si kecewa curut dobol al-kaburi malah membatalkan sendirian kan namanya koplak kwadrat dobol kuro ekiu jongkok nafsu segede kuda kekuatan sekecoa ntar di roasting nangis-nangis katanya kita di intimidasi disuruh datang gak mau itu sebenarnya ilmu atau googling cus nah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah mungkin cukup sekian videonya semoga bermanfaat dan berkah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh berkah